Intro Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi dalam Warta Sabda Renungan hari ini Selasa 7 Juli 2020 Pekan Biasa ke-14 Sahabatku, perjalanan hidup tidak selalu berjalan dengan mulus Ada saatnya di mana kita berhadapan dengan pelbagai pengalaman hidup yang memungkinkan kita terjatuh dan sulit untuk bangkit lagi Keinginan yang tidak bisa dipenuhi Janji yang tidak bisa ditepati Penantian yang tak pasti dan yang tak kunjung berakhir Perbuatan baik yang diremehkan Perasaan sakit hati karena ditinggalkan Dicemoh, dicacimaki Dan pengalaman penolakan lainnya Karena memperjuangkan hal-hal yang baik Berhadapan dengan situasi ini terkadang muncul perkataan Masalah boleh datang kapan saja Tapi harapan tidak boleh hilang Lakukanlah yang terbaik Itulah yang pernah saya dengar Sahabatku Kisah Injil hari ini mengetengahkan hal yang sama Bahwa terkadang perbuatan baik selalu mendapat tanggapan negatif dari kebanyakan orang Hal yang seharusnya dinilai baik malah dipandang sebaliknya Dikisahkan dalam Injil hari ini Tentang Yesus yang menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan Setelah setan itu diusir Orang bisu itu menjadi sembuh Ia dapat berbicara dengan normal Tapi tindakan Yesus ini tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang farisi Mereka meremehkan perbuatan baik Yesus Mereka malah menuduh Yesus melakukan tindakan itu dengan kuasa penghulu setan Mereka berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Tapi Yesus tidak memperdulikan mereka Fitnahan itu tidak membuat Yesus berhenti berbuat baik Malahan sebaliknya Ia berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar Mewartakan Injil Kerajaan Surga Serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan Melalui Injil hari ini Yesus juga mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristiani Bahwa keikut sertaan kita dalam pewartaan kabar sukacita keselamatan adalah prioritas utama kita Yesus mengingatkan kita Yesus mengingatkan kita Kuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai kuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk kuayan itu Ketika tugas mulia ini berhasil dijalani Miscaya rahman dan sukacita dari Allah menjadi milik kita Ingat Tidak semua rencana akan terlaksana dengan baik Tidak semua perbuatan baik akan mendapat tanggapan yang baik pula Seringkali perbuatan baik kita akan diremehkan Tapi percayalah Orang yang selalu bertahan dan berjalan bersama Kristus Tidak pernah kekurangan sesuatu pun Malahan hidupnya akan dipenuhi dengan pelbagai macam sukacita Jangan takut menjadi pekerja di ladang Tuhan Meskipun terkadang harus menerima penolakan atau perlakuan yang tidak mengenakan Yakinlah Dia akan selalu menolong kita Dan pada saatnya ganjaran yang kita terima akan berlipat ganda Marilah berdoa Ya Tuhan, teguhkanlah imanku Dan layakkanlah aku menjadi pekerja di ladangmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton